Selamat datang di Desa Blang Senong, Kecamatan Bakhtia Barat, Aceh Utara. Desa Blang Senong mempunyai luas wilayah 345.070 hektare dan jumlah penduduk sebanyak 700 jiwa yang terdiri dari 335 jiwa laki-laki serta 365 perempuan dengan jumlah kakak 192. Desa Blang Senong terdapat beberapa potensi mulai dari peternakan, pertanian, dan juga terdapat beberapa kerajinan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, kerajinan pembuatan panggangan kawat dan pembuatan cobek kain. Seperti di desa ini, ada seorang pengusaha yaitu Saudara Syafrik M. Nur yang dapat mengembangkan usahanya bagian panggangan dan jebab pengatuh cobek. Maka dalam hal ini, dengan adanya Saudara Nur Din, maka dapat mengurangi, yaitu angka pengurang seperti kumgah dan janda-janda. Usaha saya Udin Sampoinin yang terletak di Desa Blang Senong, Kecamatan Bakhtia, Aceh Utara. Usaha saya kerajinan panggangan ikan, serok-serok dari kawan, saringan kopi, dan pembuatan cobek dari kayu dan kelapa. Dan saya rintir usaha ini. Usaha saya sudah mencapai dari tahun 2003 sampai ke 2019. Dan sudah ada kurang lebih 16 tahun. Saya bekerja orang-orang yang ada di Kampung Blang Senong dan saya tengok pun ada banyak orang yang membutuhkan kerja. Biar mengurangi angka pengangguran di Kampung. Saya bekerja di usaha Udin Panggang Sampoini. Saya membuat panggang sehari-hari dalam satu jam sepuluh buah yang kecil. Dalam penghasilan sehari-hari tujuan untuk membantu ekonomi keluarga. saya bekerja selama 12 tahun. saya bekerja selamat maara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton